Halo sahabat prikari, hari ini aku mau berbagi pengalaman bagaimana cara mengedit teks dari format pdf nah ini sebagai contoh dan untuk contohnya ini aku kosong ya sengaja dan untuk stempelnya aku potong untuk setengah aja dan ini pada dasarnya kita akan mengganti teks dari misalkan Bandung 18 Januari 2022 nah ini sudah terlewat beberapa tahun ya nah nanti kita akan ketik atau kita ganti menjadi tahun dan tanggal ini nah ini contohnya ada surat yang hasil dari scan nah atau hasil dari foto misalkan seperti itu dan formatnya pdf dan tidak mungkin bisa kita ubah menjadi msword yaitu bisa kita ketik ulang ya gitu maksudnya nah nanti kita akan coba edit menggunakan aplikasi Adobe Photoshop nah caranya seperti ini kemudian kita buka Photoshop nah disini versinya bebas kebetulan aku memakai versi Adobe Photoshop versi CS3 nah oke baik lalu kita masukkan suratnya ke Photoshop bisa kalian geser seperti ini nah kemudian otomatis masuk ke Photoshop atau kalian klik Ctrl O di keyboard ya nah kalian Ctrl O kemudian pilih file yang akan kalian open nah misalkan surat ini klik open kemudian juga masuk seperti ini nah oke kita lanjut ke tahap menghapus terlebih dahulu nah nanti kita akan hapus tulisan ini Bandung 18 Januari 2022 ini nanti kita akan hapus kemudian kita ganti menjadi tanggal sekarang nah disini yang perlu kita perhatikan nah warna nah warna kontrasnya ya ini warna hitam dan ukuran font nah kurang lebih ini fontnya 12 atau 14 nah kurang lebih seperti itu dan jenis font nah itu juga perlu kita perhatikan jenis fontnya ini mungkin nanti kita akan cari Times New Roman nah biasanya seperti itu untuk ketikan surat nah baik kita akan ketik terlebih dahulu nah caranya seperti ini kalian pilih disini nah kita akan ketik dulu klik horizontal type tool atau kalian klik huruf T di keyboard nah seperti ini lalu ketikan disini misalkan nah bebas ya dimana bisa nanti kita akan bisa atur posisi ketikannya nah misalkan disini kita klik nah seperti ini nah seperti ini kita tulis bandung nah oke mohon maaf ini kita ganti dulu jenis font nah Times New Roman misalkan kita sudah tahu jenis fontnya dan ukuran font nah ukuran fontnya kita coba 14 nah disini nah disini bandung misalkan tanggal hari ini ya nah tanggal 5 julie 2024 nah misalkan seperti ini baik untuk warna nah ini warna bisa kita ubah nah ini kita seleksi dulu nah lalu pilih ini teman-teman nah pilih set the text color nah ini yang kotak disini di atas ini klik lalu arahkan ke hitam yang ketikan awal atau berkas bawaan pertama ya nah ini misalkan klikkan disini biar supaya hitamnya itu sama warnanya nah klikkan disini hitamnya tulisan bandung ini klik nah ini sama ya menjadi warna hitam hitam yang sama ya oke lalu klik oke nah seperti ini nah oke baik kita pilih move tool nah kita coba arahkan ke sini apakah terlalu besar atau terlalu kecil baik saya rasa terlalu besar ya kita kurangi ukuran fontnya nah kita seleksi lagi nah jadi disini ada menu misalkan seperti di MS Word ya hampir mirip jika kalian klik T atau horizontal type tool nah disini menu-menunya sama bagi kalian yang terbiasa memakai MS Word nah disini bisa kalian atur nah kita kurangi menjadi 13 baik kita cek lagi kita samakan nah seperti ini sampai ukurannya sama ya nah oke tinggal kita ganti atau ubah menjadi ball atau tebal ya nah kita seleksi lagi nah kita bikin ball nah seperti ini baik kita satukan lagi biar supaya benar-benar sama oke saya rasa sama untuk ukuran dan jenis fontnya nah baik kita akan hapus bawaan yang lama yang tahun 2022 ini nah kita perhatikan disini pilih layer nah disini sudut sebelah kanan layer ini perhatikan nah kita pilih layer jika tidak ada layer disini kalian tidak menemukan layer kalian bisa pilih disini window kemudian klik layer atau kalian klik F7 di keyboard nanti akan muncul layer disini fiturnya nah ini dia oke ada kedua layer ini dan background ini yang masih tergembok ini atau terkunci ini background scanan berkasnya ya keseluruhan ini terkecuali yang kita ketik barusan nah dan layer yang kita ketik barusan ini teman-teman nah yang hurufnya T ini horizontal tap tool ini nah jadi pointnya kita akan hapus tulisan yang lama nah tulisan yang lama caranya seperti ini untuk tulisan yang baru tadi yang baru kita ketik kita tautkan kesini ke bawaan atau ketikan yang lama nah kurang lebih seperti ini biar supaya sama posisinya nah jika sudah seperti ini lalu pilih background nah yang paling bawah ini nah yang masih terkunci ini ya pilih background kemudian nah ini kan warnanya putih nah ini bisa kita hapus seperti ini teman-teman melalui ini patch tool nah perhatikan pilih patch tool kalau tidak ada pilih klik kanan disini pilih patch tool nah kalian seleksikan nah seperti ini seleksikan pada tulisannya semua ya nah nah seperti ini jika sudah kalian tarik ke sebelahnya atau ke atas ini yang sebelah warna putih yang polos ya nah seperti ini lalu lepas nah jelas ya ini sudah hilang kemudian pilih layer kemudian flatten image nah ini untuk menyatukan ketikan tadi dengan background atau berkas yang hasil scanan nah dan ini sudah berhasil teredit nah jelas ya seperti itu oke tinggal kalian save dalam bentuk pdf atau jpg nah seperti itu sekian terima kasih